Air merupakan komponen penting bagi tubuh. Sebagian besar dari tubuh kita mengandung cairan. Ketemu lagi dengan saya, Eferensia Ngasu. Di video ini, saya akan sharing tentang keseimbangan cairan, yaitu komportemen cairan tubuh, cairan intraseluler, cairan ekstraseluler, komposisi cairan tubuh, 60-70% dari berat badan kita terdiri dari cairan. Pada duasa laki-laki, 60% dari berat badan. Duasa wanita, 50% dari berat badan. Pada laki-laki lanjut usia, 50% dari berat badan. Pada wanita lanjut usia, lebih rendah dari laki-laki, yaitu sekitar 40-45% dari berat badan. Kemudian pada bayi baru lahir, 75% sampai 80% dari berat badan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah cairan tubuh ini, yaitu usia, lemak tubuh, dan jenis kelamin. Orang dewasa muda memiliki komposisi cairan lebih banyak daripada orang lanjut usia. Dengan meningkatnya usia, maka lemak tubuh juga meningkat, di mana kita tahu bahwa lemak sedikit mengandung air. Oleh karena itu, jumlah cairan juga ikut menurun dengan meningkatnya usia. Pada laki-laki, cairan tubuhnya lebih proporsional daripada wanita. Pada orang yang obes, jumlah cairannya lebih sedikit daripada orang yang kurus. Karena pada orang yang obes, banyak mengandung lemak di mana? Lemak mengandung sedikit air. Fungsi cairan tubuh, yaitu sebagai pelumas, kemudian sebagai pelarut untuk ion, molekul, yang berguna pada reaksi-reaksi biokimia atau metabolisme. Kemudian sebagai media transportasi untuk proses-proses yang ada di intrasel maupun ekstrasel. Contohnya, untuk transportasi oksigen dan nutrisi. Kemudian sebagai media chemical messengers, untuk mengeluarkan sampah-sampah sisa metabolisme, di mana sampah-sampah tersebut mungkin larut bersama air dan dikeluarkan dalam bentuk misalnya urin, keringat, dan lain sebagainya. Kemudian memainkan peran penting juga di dalam mengatur suhu tubuh dengan cara penguapan melalui pernapasan dan kulit. Kompartemen cairan tubuh, ada dua kompartemen besar, yaitu kompartemen ekstraseluler dan kompartemen intraseluler. Di mana kompartemen itu? Untuk intraseluler ada di dalam sel. Kita lihat di gambar ini, ada yang berwarna orange dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru adalah sel. Di dalam sel tersebut terdapat cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler terdapat di sekeliling, di luar dari intrasel. Contohnya yang ada di pembuluh darah dan lain-lain. Spesifikasi jenis kompartemen cairan tubuh. Tadi kita sudah katakan kompartemen cairan tubuh yang besar adalah ekstraseluler atau ECF dan intraseluler atau ICF. ECF berasal dari ekstraseluler fluid dan ICF berasal dari intraseluler fluid. Dua pertiga dari cairan tubuh ada di intrasel, jadi ada di dalam sel. Terutama terdapat pada otot skeletal atau otot rangka. Kemudian sepertiga dari cairan tubuh tersebut ada di ekstrasel. Cairan ekstraseluler ini terdiri dari tiga kompartemen, yaitu kompartemen intravaskular, kompartemen interstisial, dan kompartemen transseluler. Yang ada di intravaskular, yaitu yang di pembuluh darah, yaitu darah dan juga plasma. Kemudian yang ada di interstisial, yalah cairan yang ada di sekeliling sel, termasuk cairan limfe. Kemudian transseluler adalah cairan yang ada misalnya cairan cerebrospinalis, cairan sinovial, cairan intraokular, cairan pleura, keringat, dan sekresi dari digestif. Pada bayi baru lahir, cairan ekstraseluler lebih banyak dari cairan intraseluler. Tapi dengan meningkatnya usia, maka secara perlahan-lahan, cairan ekstraseluler berpindah atau menurun, sehingga cairan intraseluler akan lebih banyak dari cairan ekstraseluler. Demikian video ini saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya part 2, saya akan sampaikan tentang ketidakseimbangan cairan. Sampai ketemu. Daaah! Daaah!